Intro Untuk menjadi Kasim Kaisar China, seorang pria harus digebiri sehingga napsu seksualnya hilang. Sebagai imbalannya, pria tersebut mendapatkan pekerjaan di dinas Kekaisaran sebagai Kasim dan dekat dengan Kaisar. Namun nasib Kasim terakhir China berikut tidak seberuntung Kasim-Kasim China sebelumnya. Melancir Reuters, Sun Yao Ting merupakan Kasim terakhir China yang disiksa dan dimiskinkan di masa muda. Sun juga dihukum pada masa China revolusioner karena perannya sebagai Buddha Kaisar. Tetapi akhirnya Sun dipuja dan dihargai sebagian besar karena menjadi peninggalan unik sebuah sejarah hidup. Sun memiliki cerita tentang ritual berliku-liku di kota terlarang. Saat-saat terakhir Kaisar Puyi di sana dan pengadilan boneka bermasalah yang dijalankan oleh Jepang selama tahun 1930-an. Sun melarikan diri kembali ke jantung perang saudara, menjadi pejabat komunis dan kemudian menjadi sasaran kaum kiri radikal sebelum akhirnya dibiarkan hidup dalam damai. Kisah kehidupan Sun Yao Ting ini telah dicatat dalam The Last Ewnage of China oleh sejarawan amatir Jia Yinghua. Sun meninggal pada tahun 1996 dan biografinya akhirnya diterbitkan dalam bahasa Inggris tahun 2009. Biografi ini mengungkapkan hal-hal yang sebelumnya tabu seperti kehidupan seks Kasim dan Kaisar yang mereka layani, pengebirian menyakitkan yang sering dilakukan di rumah, dan juga sering mematikan. Mirisnya alat kelamin Sun dibuang selama revolusi kebudayaan 1966-76 yang kacau. Dia hanya menangis tentang dua hal ketika memberitahu saya tentang pengebirian dan tentang hilangnya harta karunnya, kata Jia. Selama berabad-abad di China, banyak pria rela menukar organ reproduksi mereka dengan harapan akses eksklusif ke Kaisar yang membuat beberapa dari mereka menjadi politisi kaya dan berpengaruh. Keluarga Sun yang miskin menempatkannya di jalan yang menyakitkan dan beresiko ini. Harapannya suatu hari, Sun mungkin dapat menghancurkan tuan tanah desa pengganggu yang mencuri ladang mereka dan membakar rumah mereka. Ayahnya melakukan pengebirian di tempat tidur rumah mereka yang berdinding lumpur, tanpa obat bius dan hanya kertas yang direndam minyak sebagai perban. Sebuah pena bulu angsa dimasukkan ke dalam uretra Sun untuk mencegahnya tersumbat saat lukanya sembuh. Sun tidak sadarkan diri selama tiga hari dan hampir tidak bisa bergerak selama dua bulan. Namun sungguh malang ketika Sun sadar Kaisar yang akan dialayani telah turun tahta beberapa minggu sebelumnya. Mantan Kaisar muda yang turun tahta itu akhirnya diizinkan untuk tinggal di istana. Sun menjadi pelayan permaisuri ketika keluarga kekaisaran diusir begitu saja dari kota terlarang, mengakhiri tradisi berabad-abad dan impian Sun. Banyak Kasim melarikan diri dengan harta istana. Tetapi Sun bertahan untuk kelangsungan hidup politik yang ternyata menjadi alat yang lebih baik untuk bertahan. Sun tidak pernah menjadi kaya, dia tidak pernah menjadi kuat. Tetapi dia menjadi sangat kaya dalam pengalaman dan rahasia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!